Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Erhas kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Keren jadas, keren jadas Ya Sobat Erhas kalian kita ambil video yang menarik ini Walaupun hanya menggunakan handphone ya Karena kebetulan kru-kru sudah tidur dan saya baru pulang dari luar kota ya Sobat Erhas kalian Coba kita ulas dan bacakan hal yang terkait ini menarik ya Yaitu penyunting profil Kapolda Metro di Wikipedia Terkait Brigadir J dipolisikan Nah masalahnya siapa orangnya, siapa yang menyunting Apa isi suntingannya Kita tahu Wikipedia itu adalah ensiklopedia yang bersifat bebas Bisa di update secara partisipatif ya Beberapa informasi tentang saya pun keliru di sana sebenarnya Tetapi memang ya harusnya ada keaktifan kita untuk mengklarifikasikannya Misalnya nama istri keliru gitu kan Oke Jakarta profil Kapolda Metro kita bacakan ya Sebagaimana dilansir oleh detik news Ya dari detik ya Profil Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran di Wikipedia Dikaitkan dengan kasus Irjen Verdi Sambo Dalam suntingan di Wikipedia ini Fadil Imran ditulis menerima swab Dari Verdi Sambo agar tak ditangkap di kasus Brigadir J Ya luar biasa ini Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia Ponda Tangguh melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya Bagaimana ini jeruk makan jeruk ya Ponda meminta polisi menangkap editor yang telah menyunting profil Irjen Fadil Dengan kalimat yang tidak sesuai fakta alias bohong Ponda menjelaskan awalnya dia mengetahui adanya berita Fadil Imran Menerima swab dari Verdi Sambo itu Dari Twitter pada 23 Juli 2022 Ya kemudian menelusuri dan menemukan adanya berita hoax itu di Wikipedia Kemudian di malamnya saya cek di Wikipedia ternyata betul ini Ada beberapa poin yang disunting yang dirubah Bukan dirubah ya diubah oleh dia Salah satunya betul yang tadi saya ucapkan di Twitter Bahwa Irjen Fadil Imran diduga menerima swab dari Verdi Sambo Agar tidak menangkap dan menahan dirinya Dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J Huta Barat Di tahun 2022 Beber Fonda kepada wartawan di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan Tapi kira-kira kepentingan Fonda ini apa ya Fonda menilai penyuntingan profil Fadil Imran di Wikipedia tersebut telah menimbulkan opini liar Ini sangat-sangat gak baik gak bagus ini informasi liar yang akan menimbulkan opini publik yang gak jelas imbuhnya Dari foto-foto yang diterima di TIKOM di kolom kasus terkenal website Wikipedia Salah satu poinnya tertulis Fadil tidak menangkap dan menahan Irjen Fadil Verdi Sambo Untuk pembunuhan berencana Brigadir J Tampak pula sebuah foto yang memperlihatkan profil Fadil di Wikipedia telah disunting Fonda menyebut suntingan itu sudah dihapus satu hari setelah dia melihat di website Wikipedia Dia sendiri tidak mengetahui secara rinci siapa pihak yang menyunting profil Irjen Fadil Setelah malam saya buka ternyata ada dan kemudian paginya sudah dihapus lagi Untung saya screenshot Mungkin nanti tim cyber dari Polda Metro mungkin akan mendalami ini Cuman saya melaporkan yang ada di sini saja papar Fonda Lebih lanjut Fonda mengatakan hanya melaporkan penyunting biodata Fadil di Wikipedia Menurut Fando Fonda penyunting diduga telah melanggar pasal 14 ayat 2 dan pasal 14 ayat 5 Tentang penyebaran berita bohong yang menimbulkan kegaduhannya Kegaduhannya itu setelah dia laporkan Hanya orang yang mengeditnya cuma untuk Wikipedia dimohon agar editor Wikipedia bila mana ada sunting seperti ini harus meminta datanya dulu ungkapnya Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP Polda Metro tertanggal 26 Juli 2022 Dalam laporan tersebut Fonda melaporkan penyunting dengan pasal 14 ayat 2 Berita bohong lagi-lagi ya dan atau pasal 14 KUHP tentang penyebaran berita bohong Pasal 15 ya undang-undang nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana Ya sahabat era sekalian itu tadi ya menarik ya ada yang menyunting seperti itu ya ini sengaja atau iseng kita tidak tahu Karena memang bicara spekulasi selama ini kan belum ada berita yang seperti itu Mengatakan disuap dan lain sebagainya dan lain sebagainya Fadil Imran memang kemudian namanya santer disebut ya dalam kasus Brigadier Jane Tetapi secara common sense karena yang bersangkutan adalah Kapolda Metro yang tentu saja wilayahnya lah Lokus Delikti tersebut terjadi ya di wilayahnya Di wilayah Polda Metro Jaya dalam konteks ini Jakarta Selatan Jadi unit yang lebih kecil lagi adalah Polres Jakarta Selatan Tapi di atas Polres Jakarta Selatan adalah Polda Metro Jaya ya Coba kita bacakan sobat era sekalian Muhammad Fadil Imran ini ya Irjen Pol Doktor Doktor Andes Haji Muhammad Fadil Imran MSI Adalah seorang perwira tinggi polisi yang sejak 16 November 2020 Menjabat sebagai kepala kepolisian daerah Metro Jaya Fadil lulusan Akpol 1991 ini berpengalaman dalam bidang resep Jadi tahun 1991 sama dengan Kapol ya Sebelumnya dia menjabat sebagai Kapolda Kepala kepolisian daerah Jawa Timur sebentar ya Pelahiran tanggal 14 Agustus 1968 usia 53 tahun ya Kemudian pasangan Ina Adiyati lahir 14 Agustus 1968 Makassar Sulawesi Selatan Dinas Cabang kepolisian daerah Metro Jakarta Raya Kemudian anak Farah Putri Nahliya Wulan Purna Masari Orang tua Siti Siada Abdul Hamid Naba Oke sobat era sekalian kita tidak tahu ya apa yang dipersoalkan Tetapi disini memang belum ada ya Jadi Kita belum tahu ya belum paham ya apa yang jadi permusalahan Karena memang seperti yang dikatakan tadi Itu sudah hilang ya Apa profil penyuntingan dari Fadil Imran tersebut ya Ya sobat era sekalian Yang membuat suntingan berangkali sedang ingin mencari spekulasi Tetapi sekali lagi apakah perlu dilaporkan ke Polda Metro Jaya ya Apakah tidak dianggap case close saja dengan suntingan yang sudah dicabut tersebut ya Tetapi ya tentu itu adalah hak warga negara untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hukum ya Apalagi kalau kasusnya itu kasus yang memang benar-benar menjadi the common enemy ya Seperti korupsi dan lain sebagainya Bahkan diberikan penghargaan kalau warga negara bisa melaporkan kasus korupsi Tapi masalahnya adalah rentan juga yang namanya pencemaran nama baik ya Kalau dulu kita hanya khawatir dengan satu item pencemaran nama baik Tapi sekarang tidak hanya begitu Penegak hukum bisa menggunakan pasal lain terutama penyebaran berita bohong ya Kan harusnya yang seperti ini cukup dengan pencemaran nama baik Yang merupakan delik aduan Karena kalau yang bersangkutan misalnya tidak melaporkannya Artinya kan yang bersangkutan tidak berkeberatan Nah tetapi masalahnya sekali lagi sering sekali delik yang digunakan Itu adalah delik umum yang bukan delik aduan Sehingga ada banyak orang lain yang kemudian seolah-olah mempunyai standing Untuk melaporkan sebuah tindak pidana Yang sebenarnya aromanya adalah pencemaran nama baik Kedalam tindak pidana umum Jadi bukan lagi delik aduan tapi sudah tindak pidana umum yang semua orang bisa melaporkannya Atau bahkan tidak dilaporkan pun itu bisa ditindak lanjut Jadi sahabat dan sekalian Apakah kemudian Paul Damitrujaya akan terkuras bagian cybernya untuk menyelesaikan masalah ini Atau sebaliknya tetap berkonsentrasi pada masalah utamanya Yaitu kisah tewasnya Brigadir J ini Kita tidak tahu bagaimana nanti kebijakan selanjutnya Karena banyak sekali ada orang-orang yang memang sering memberikan Membuat pengaduan ke polisi Entah kasus yang berkenaan dengan dirinya sendiri Ataupun kasus yang berkenaan dengan orang lain Atau pejabat dan lain sebagainya Hanya memang titik tekan kasusnya berbeda-beda Kalau yang dilakukan Luhut Panjaitan misalnya Ya dia menggunakan pencemaran Tapi masuk juga berita bohong Jadi pencemaran, berita bohong, ujaran kebencian itu adalah Pasal-pasal yang memang sekarang ini sering digunakan Mungkin bagi sebagian orang yang suka menebar fitnah Itu perlu yang memiliki efek Efek jerat Tetapi tentu harusnya polisi lebih korek terhadap orang-orang Yang menyampaikan analisis Menyampaikan sebuah katakanlah pendidikan publik dan lain sebagainya Agar jangan sampai mudah sekali juga dipidanakan Dengan pasal-pasal yang kemudian dihidupkan kembali Itu saja sobat-sobat sekalian Kita lihat apa tindakan Paul Dami terus lanjutnya Terhadap pengaduan ini Tapi yang jelas kita tetap menunggu Apa yang akan terjadi hari-hari ke depan Terkait kematian Brigadier Jain Apakah kemudian akan gone with the wind Artinya baradae kemudian dijadikan tersangka dan kemudian dimaafkan Dia dilepaskan juga karena ada alasan pemaafnya Ataukah ada skenario lain Atau dugaan pembunuhan berencana Yang dilayangkan oleh pengacara itu akan terbukti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tchau selamat menikmati